Halo guys, halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Pastinya Mimin selalu doakan agar kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu. Dan selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film. Untuk kali ini, Mimin akan merangkum film Dong Hua terbaru ya, dan film ini berjudul Immortality. Film ini dirilis pada Januari 2022 di China. Dan film ini menceritakan kisah seorang anak sederhana yang menjadi budak di sebuah keluarga besar. Dan ia mempunyai keyakinan lebih baik menjadi pengemis daripada menjadi budak dan melintasi dunia sendirian. Lalu bagaimana ceritanya? Mimin langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Cerita ini diawali dari sekte Yuhua. Di sana ada seorang wanita muda dan cantik pastinya. Ia bernama Nona Fang Shinsu. Gurunya mengatakan kalau ia masih sangat muda, tapi sudah masuk dan mencapai kerana ajaib. Dan ia diterima menjadi murid khusus oleh sekte Yuhua-nya. Gurunya berharap kepada Nona Sing Shinsu untuk berlatih dengan giat, dan tingkatkan ranah secepat mungkin. Gurunya akan meneruskan sekte Yuhua-nya kepada Nona Sing Shinsu. Lalu gurunya memberikan puncak petir ungu untuk menjadi tempat tinggal Nona Fang Shinsu. Ia pastikan kalau orang lain tidak ada yang dapat mengganggunya. Nona Sing Shinsu pun berterima kasih kepadanya. Dan ia ada beberapa permintaan sebelum tinggal di sekte Yuhua-nya. Yang pertama, ia izin pulang kampung terlebih dahulu untuk perpamitan kepada ayah dan keluarganya. Yang kedua, ia akan memilih pembantu rumah untuk tempat tinggal barunya di puncak petir ularnya. Gurunya pun mengizinkannya. Dan cerita beralih ke kediaman keluarga besar Fang. Di sana, para murid sedang berlatih seni bela diri. Dari kejauhan ada seorang anak muda yang sedang melihat para murid berlatih. Dan ia adalah Fang Han. Sekaligus pemeran utama di film ini ya guys. Ia adalah seorang budak penjaga kuda di keluarga Fang. Di saat bersamaan, guru mereka datang. Dan ia bernama guru Fang Zizan. Ia menjelaskan tentang latihan tubuh yang mereka pelajari. Dan ada 10 tingkat di ranah fisik. Tiga tingkat pertama adalah sehat, kuat, dan tingkat awal. Dan salah satu muridnya yang ada di ranah fisik tingkat kedua, ia diminta maju untuk berlatih dan cara menyerang. Sambil melatih, guru dia menjelaskan lagi kalau yang keempat adalah keras lembut. Yang kelima, tingkat mistik. Enam, nafas. Dan tujuh adalah kekuatan alam. Orang yang sampai di tingkat mistis hanya bisa disebut layak. Dan tingkat delapan adalah heroik. Di atas kedelapan masih ada yang kesembilan, yaitu spiritual. Dan yang terakhir adalah tingkat sepuluh, yaitu tingkat dewa. Dan gurunya baru ada di tingkat delapan. Dan belum menerobos ke tingkat sembilan, yaitu tingkat spiritual. Dan semua itu tidak cukup. Di atas ranah fisik ada juga ranah ajaib. Dan kekuatan ajaib ini juga disebut kekuatan sihir. Yang berasal dari pikiran. Semakin besar keajaibannya, akan semakin besar sihirnya. Hanya dengan masuk ke ranah ajaib, baru bisa lepas dari batas tubuh. Dan juga bisa mengendalikan api dan air. Menembus ruang dan bisa menjadi dewa. Lalu, jika ada dari para murid yang mencapai ranah ajaib, dipastikan ia akan menjadi posisi kepala keluarga Fang. Di saat itu juga, datanglah seorang wanita. Dan ia adalah nona kedua yang bernama Nona Fang King Wai. Mereka pun semua memberi hormat kepadanya. Nona Fang King Wai mengatakan kepada para murid, kalau keluarga Fang baru boleh berlatih di sana. Sedangkan budak dan pembantu keluarga selamanya tidak akan ada kesempatan. Seketika Fang Han merasa kalau harga dirinya tidak ada sebagai budak di keluarga Fang. Lalu Fang Han berkata, di suatu hari nanti ia juga akan giat berlatih dan lepas dari identitas pesuruh itu. Dan ia lupa dengan pekerjaannya yaitu memberi makan kuda keluarga Fang. Fang Han pun langsung pergi untuk memberi makan kudanya. Manajer Fang berkata kepada guru Fang Zhezhan, kalau ada pesan dari gunung Yuhua, dan ia meminta guru Zhezhan untuk pergi ke sungai Longyuan dan mencegat pencuri makam kuno. Cerita beralih ke gunung Yuhua. Di sana ada seorang yaitu senior Jin. Ia berpapasan dengan juniornya yang bernama Yuan Jiang Kong. Lalu ia berkata kepadanya kenapa ia ada di sana. Lalu junior Nyon menjawab, kalau ia dipanggil oleh senior terbesarnya yaitu Hua Tian. Ia pun masuk untuk menemui senior Hua Tian. Lalu senior besar berkata kepadanya untuk meminta senior Jin mencari harta. Ia menjelaskan kalau bayi Hai Tian dari sekta bintang di makam kuno Huang Kuan mendapatkan dua harta sekta sihir. Yang pertama adalah Pil Jiao Xiao. Dan yang kedua adalah lukisan naga Huang Kuan. Dan semua kekuatan besar ada di dalam lukisan tersebut. Karena bisa memangkitkan sekta sihir. Senior besar juga mengatakan kalau bayi Hai Tian sudah kabur ke Loyong Yuan. Ia meminta senior Jin untuk mencarinya dan membawa lukisan tersebut. Kita kembali ke keluarga Fang. Fang Han dihukum karena ia telat memberi makan kuda oleh nona Fang Xing Wei. Manager Fang sangat kesal kepadanya. Dan ia meminta pengawalnya untuk mencabuk berkali-kali kepada punggung Fang Han. Fang Han pun sangat kesakitan dan hanya bisa menahan rasa sakitnya. Lalu ia teringat dengan pesan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Ayahnya mengatakan untuk selalu mengingat pesannya. Boleh menjadi pengemis tapi jangan menjadi budak seperti ayahnya. Nona Fang Qing Wei berkata kepada Fang Han, semua hukumannya ada hadiah atau hukuman. Karena Fang Han salah maka ia diberi hukuman cabuk. Namun kudanya yang bernama Sian Linsu terawat dengan baik oleh Fang Han. Jadi nona Fang Qing Wei memberi hadiah berupa perak olehnya. Lalu manajer Fang meminta Fang Han untuk berterima kasih kepada nona Fang Qing Wei. Karena menurutnya Fang Han beruntung diberi perak oleh nona Fang Qing Wei setelah mendapatkan hukuman. Fang Han pun dengan sangat terpaksa berterima kasih kepadanya. Nona Fang Qing Wei pun berkata kalau Fang Han hanya monyet rendahan. Dan hanya cukup disadarkan. Ia pun pergi meninggalkan dan berburu. Di saat itu juga, manajer Fang menjelaskan kepada semuanya. Kalau nona besar Fang Qing Wei sudah melewati ranah fisik dan akan masuk ke tahap ranah ajaib. Serta menjadi murid utama di sekte Yuhua. Dan nona Fang Qing Wei sudah berada di perjalanan pulang. Ia meminta menyambut ke pulangan nona besar dengan sebaik mungkin. Dan dari sekte Yuhua, guru besar berkata kepada nona Fang Xing Xiu. Kalau sekte Yuhuanya memiliki lebih dari ribuan murid di luar sekte dan di dalam sekte. Dan sekarang diurus oleh senior terbesarnya yaitu Hua Tian. Dan ia meminta nona Fang untuk menjaga kehormatan sektanya. Dan dari dalam hutan Long Yuan, Tuan Bayi Hai Chan dikepung oleh beberapa murid dari keluarga Fang dan guru Fang Zhe Chan. Lalu Tuan Bayi Hai Chan berkata kepadanya kalau ia cuma anjing pelindung keluarga Fang. Di saat itu juga, guru Fang Zhe Chan menghampirinya. Dan ia mengatakan kalau tempatnya sudah dikepung oleh pasukannya. Tuan Bayi Hai Chan memberi kesempatan kepada mereka untuk pergi. Namun guru Fang Zhe Chan mengatakan, Kalau ia menginginkan lukisan naga Huang Kuan dan Pil Jiao Xiao. Dan ia akan baik dan membiarkan Bayi Hai Chan pergi. Namun Bayi Hai Chan memilih bertarung dengannya. Dan sedikit pertarungan pun terjadi. Lalu Bayi Hai Chan mengatakan kalau jurus tinju ribuan bang onya cuma omong kosong belaka. Dan ia tahu kalau Fang Zhe Chan hanya di ranah tingkat delapan yaitu heroik. Ia pun menyerang ke arah Fang Zhe Chan. Dan membuat terkena tendangannya. Guru Fang pun kewalahan menghadapinya. Seketika Fang Zhe Chan mengatakan, Kalau Bayi Hai Chan sudah berada di tingkat dewa atau tingkat sepuluh. Pasukan dari keluarga Feng pun menyerang ke arah Bayi Hai Chan dengan panahnya. Namun dengan mudahnya, Bayi Hai Chan menghalau serangannya. Satu persatu pun pengawalnya dikalahkan olehnya. Dan Bayi Hai Chan memilih pergi meninggalkan mereka semua. Di sisi lain masih dalam hutan Longyuan. Fang Han sedang berlatih seni bela diri sendirian. Dan ia masih teringat dengan kekejaman keluarga Fang. Ia juga teringat dengan almarhum ayahnya. Kalau ia boleh jadi pengemis, tapi jangan menjadi budak. Lalu Fang Han berkata, Kalau ia bersumpah di sungai Longyuan akan menjadi orang hebat. Kita kembali ke tuan Bayi Hai Chan. Ia masih dikejar oleh Fang Zezan. Karena ia menginginkan lukisan harta karunya. Bayi Hai Chan pun sudah kesal kepadanya. Dan ia akan segera membunuhnya dengan senjata roda wusa miliknya. Namun di saat ia akan membunuhnya, Nona Fang Singsu datang dan menangkis serangannya. Dan Bayi Hai Chan tahu kalau Fang Singsu sudah berada di rana ajaib. Bayi Hai Chan pun memilih melarikan diri darinya. Namun Nona Singsu memilih mengejar dan menyerangnya. Demi mendapatkan harta karun lukisan Naga Huang Suan. Tak selama berapa lama, Bayi Hai Chan tidak bisa melarikan diri lagi karena ia menemukan jalan buntu. Lalu Nona Singsu berkata kepadanya untuk menyerah. Karena Nona Singsu berada di rana ajaib yang lebih tinggi kekuatannya daripada Hai Bayi Chan. Meskipun Bayi Hai Chan berada di rana fisik tinggal sepuluh. Tapi untuk rana ajaib sulit daripada naik ke langit. Kalau sudah di rana ajaib sudah berbeda jauh sekali perbedaannya. Karena Bayi Hai Chan tidak mau menyerah, maka Nona Singsu akan memberinya pelajaran. Namun Bayi Hai Chan tidak takut kepadanya. Ia memilih bertarung dengannya. Di saat itu juga, Nona Singsu melihat lukisan Naga Huang Kuan di tubuh Bayi Hai Chan. Mereka pun saling menyerang satu sama lain. Namun karena kesenjangan kekuatan yang begitu jauh, Tuan Ba Hai Chan kalah terkena serangan pisau terbang petir ungunya. Dan menusuk ke bagian dadanya. Harta karun lukisannya pun terbuka dan seketikat mengelilingi dirinya. Di saat Nona Fang Singsu akan mengambilnya, ia pun terpental oleh kekuatan lukisan itu. Tuan Ba Hai Chan pun terjatuh ke dalam sungai. Nona Fang Singsu tahu kalau lukisan Naga Huang Kuan memiliki kekuatan yang sangat hebat. Dan sungguh layak disebut harta karun yang hebat. Dan dari pinggiran sungai Long Yuan, Fang Han masih berlatih seni bela diri keluarga Fang. Dan langkah terkejut di saat ia melihat ada seseorang yang tergeletak di sana. Di saat ia menghampirinya, Bayi Hai Chan sudah tidak bernyawa. Karena merasa kasihan, Fang Han memilih akan menghuburnya. Di saat ia menghuburkannya, ia melihat ada sesuatu yang jatuh dari dalam bajunya. Lalu ia pun mengambilnya. Dan ternyata itu adalah pil Jiao Xiao. Pil yang diincar oleh banyak orang karena kekuatannya. Fang Han hanya mencium aromanya saja, ia lalu merasa segar. Tapi ia tidak mau mengambil harta karun orang lain. Dan ia memilih mengembalikan pil itu kepada Bayi Hai Chan yang sudah meninggal. Namun alangkah terkejutnya, di saat ia memasukkan pil itu ke dalam tubuh yang terlukanya, karena Bayi Hai Chan hidup kembali. Lalu ia berkata kalau dirinya adalah Bayi Hai Chan dari sekte bintang. Dan ia dilukai oleh nona Fang Xing Xu dan sudah mati olehnya. Tapi karena Fang Han mengeluarkan pil Jiao Xiao, dengan hasilnya bisa sembuh sesaat. Tuhan Bayi Hai Chan juga tahu dengan pakaian yang dikenakan oleh Fang Han dan cara latihan seni bela dirinya. Fang Han adalah pesuruh keluarga Fang yang diam-diam berlatih. Ia juga melihat tubuh Fang Han yang penuh dengan luka cambukan. Dan ia tahu kali semua itu pasti penindasan di keluarga Fang. Pepatah mengatakan sekali menjadi budak tidak akan bisa menjadi hebat. Dan Tuhan Bayi Chan akan merubah takdir dan akan menjadikan Fang Han muridnya. Ia akan memberikan pil Jiao Xiao dan lukisan naga Huang Suan serta jurus spesial sekte bintangnya. Dan kekuatan di masa depannya akan menjadi hebat dan ada harapan akan memasuki kerana ajaib. Setelah berlatih, Bayi Chan meminta Fang Han untuk membunuh nona Xing Xu dan membalaskan dendamnya. Lalu Fang Han berpikir kalau ia selalu ditindas oleh keluarga Fang dan ia ingat perkataan ayahnya yaitu boleh jadi pengemis tapi jangan menjadi budak. Fang Han pun langsung setuju dan menjadi muridnya demi membalaskan kekejaman keluarga Fang kepadanya. Dan mulai sekarang Fang Han adalah murid dari sekte bintang. Lalu Bayi Chan menjelaskan kalau ia mendapatkan pil Jiao Xiao dan peta naga Huang Suan di gunung Huang Kuan. Awalnya ia akan memberikan kepada ketua sekte bintang tapi ia memilih-merikan dua harta karun tersebut kepada Fang Han. Karena waktu tidak banyak, Bayi Chan membantu Fang Han memakan pil tersebut. Dan kegunaan utama pil tersebut adalah akan membantu stimulasi sirklus jantungnya. Jadi banyak yang diadarkan ke seluruh tubuh, membersihkan tubuh dan terlahir kembali. Kelak, semua latihan bela dirinya akan menjadikan sangat cepat. Karena kematian gurunya sudah dekat, pil tersebut juga tidak bisa menolongnya lagi. Ia meminta kepada Fang Han untuk berjanji membalaskan dendamnya. Dan dari keluarga Fang, nona Fang Shinsu pulang untuk menemui keluarganya dan ia bertemu dengan manajer Fang. Karena ia terluka, ia meminta kepada manajer Fang untuk tidak seorang pun mengganggunya. Dan ia meminta manajer Fang dan Fang Sechan untuk menemuinya. Beberapa waktu kemudian, nona Shinsu meminta kepada Fang Sechan untuk mencari mayat dari bayi Hai Chan. Karena ia yakin kalau bayi Chan mati di tangannya. Ia juga mengatakan kalau ia akan mencari murid-murid dari keluarga Fang untuk mengikuti ujiannya. Dan ia meminta paman kedua, yaitu Fang Sechan untuk mencari murid-murid dari keluarganya dan memilih yang terbaik untuk ujian dan pergi bersamanya. Kita kembali ke Fang Han. Fang Han sudah mengubur gurunya. Ia teringat perkataan gurunya kalau ia berada di ranah fisik tingkat 10. Mayatnya tidak akan membusuk. Setelah berhasil latihan, gurunya meminta Fang Han untuk datang kembali. Gurunya juga telah mengajarkan Fang Han tinju tujuh bintang. Dan ia meminta Fang Han mengingat dan memahami misteri bintang di langit. Lukisan Aga Huang Kuan memiliki misteri yang bisa merubah dunia. Bahkan gurunya gagal memahaminya. Dan ia mempercayakan lukisan tersebut kepada Fang Han. Gurunya juga mengatakan kalau dunia itu sangat kejam, kapanpun harus berhati-hati. Jangan sampai Nona Fang Shinsu mengambil lukisan Naga Huang Kuan-nya. Hari pun berganti. Dari keluarga Fang, Manager Fang mengumumkan kepada para murid untuk berlatih dengan giat karena Nona Fang Shinsu akan memilih orang terbaik dan membawanya ke gunung Yuhua dan tinggal di puncak petir ungu. Manager Fang dan orang-orang di sana pun membeli Fang Han habis-habisan. Dan mengatakan kalau Fang Han cuma budak-budak rendahan. Mana mungkin akan pergi ke gunung Yuhua. Namun ia masih sabar menghadapinya dan tidak melawanya. Di malam harinya, Fang Han pun berlatih seni bela diri dari keluarga Fang dan Sekte Bintang yang diajarkan oleh gurunya. Malam demi malam pun ia lalui untuk berlatih dan Fang Han telah mencapai tingkat 5. Tingkat mistik karena fisik tingkat 5. Dan ia sangat beruntung karena ia telah memakan pil Jia Xiao yang sungguh ajaib itu. Karena dalam satu bulan ia sudah mencapai ranah fisik tingkat 5. Di sisi lain, dari keluarga Fang, paman Fang Han melapor kepada Nona Fang Shinsu kalau selama sebulan ia tidak bisa menemukan mayat dari bayi Haichan. Dan Nona Shinsu pun mengira kalau bayi Haichan masih hidup. Dan ia mengira kalau bayi Chan menelan pil Jia Xiao dan diam-diam kabur. Lalu manajer Fang melapor kalau ia sudah menemukan orang-orang kuat di keluarga Fangnya dan siap untuk ikut ke puncak petir ungu di kunung Yuhua. Di malam harinya di saat Fang Han sedang memberikan makan kudanya ia dikira sedang mencuri kuda oleh orang-orang keluarga Fang yang sedang berpatroli. Mereka pun menghampiri dan langsung memukul Fang Han dan tidak memberikan Fang Han penjelasan. Karena Fang Han hanyalah muda kerendahan. dari kejauhan Nona Fang Shinsu pun melihat Fang Han sedang dipukuli. Lalu Fang Han sudah tidak tahan lagi dengan semua itu. Ia langsung memukul dan memberi pelajaran kepada orang-orang yang memukulinya. Tak selang berapa lama manajer Fang datang dan ia mengatakan kalau Fang Han hanya budak rendahan dan ia meminta orang-orang di sana untuk memukulinya. Namun seketika itu Nona Fang Shinsu pun datang menghampirinya. Fang Han pun sangat ketakutan karena ia mengira kalau Nona Sing Shinsu akan mengambil pil Yao Xiao yang ada di dalam tubuhnya. Namun Nona Sing Shinsu berkata kepadanya kalau jurus Fang Han dari latihan diam-diam dalam waktu yang lama. Dan Fang Han diam-diam berlatih jurus keluarga Fang. Dan ia ingin tahu kenapa Fang Han hanya seorang pesuruh tapi bisa mencapai tingkat mistis. Dan murid keluarga Fang tidak pernah mencapai tingkat tersebut. Lalu Fang Han menjawab sesuai yang diajarkan oleh gurunya. Dan Fang Han beralasan kalau yang menemukan ular bertanduk dan memakan empedunya yang menjadikan ia kuat hari demi hari. Nona Fang Shinsu pun juga tahu kalau ular tertanduk itu empedunya adalah elixir alami yang mendapatkan dan meningkatkan latihan. Nona Fang juga mengatakan kalau dalam 5 tahun mencapai ranah tingkat mistis itu tidak mudah. Lalu Nona Fang ingin tahu siapa namanya. Fang Han memberi tahu namanya kepada Nona Fang. Nona Fang tahu kalau bakat yang luar biasa dan memang takdir dari surga. Dan dia meminta Fang Han ikut bersama Nona Fang ke gunung Yuhua. Seketika Nona Fang Shinsu pun pergi. Fang Han merasa senang karena ia bisa pergi ke gunung Yuhua. Dan bagaimana keseruannya Mimin akan lanjut di episode mendatang ya. Terima kasih. Terima kasih.